Adel jangan masuk sendiri Raffi nyuruh kita buat tunggu polisi Soalnya katanya di dalam berbahaya Hah? Suara tembakan Gak bisa nunggu polisi lagi kita Rachel Cih sok jadi paon kesiangan ya kamu Raffi Baiklah kalau begitu Kalian berdua pergilah ke akhirat bersama Hahaha Sialan lebih baik aku kabur sekarang Enggak Enggak Raffi 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 maafin aku Oh lah maafin aku ya Aku gak bisa lindungi kamu Maafin aku Oh lah kamu harus jadi kayak gini Enggak Raffi Jangan ngomong yang aneh-aneh Jangan tinggalin aku Astagfirullahaladzim Raffi Cel cepat kau telpon 6 bulan Cel Iya dah Ya Allah Raffi tahan ya Fie Aduh gue lupa lagi 6 bulan berapa ya Kamu cintanya aku Allah Maafin aku ya untuk semuanya Aku sayang banget sama kamu Kamu cinta pertama dan cinta terakhirku Allah Ya Fie Aku lebih cinta sama kamu jadi Jadi tahan ya Fie ya Tetap sadar Jangan tutup mata kamu ya sayang ya Astagfirullahaladzim Raffi Raffi dengerin papa Tetap jaga kesadaran kamu Jangan tutup mata ya sayang ya Sadar Raffi Raffi Ini semua sama gue Harusnya gue ditembak Bukan Raffi Dia Ngarbanin dirinya untuk gue Ola dengerin gue Kuatin diri lo Dan kita harus banyak-banyak berdoa Supaya Raffi gak kenapa-napa Jangan kayak gini Ola Kalau lo kayak gini Raffi juga pasti bakalan sedih Pak sepertinya pelaku melayarkan diri Melalui pintu belakang Jadikan pelaku sebagai buron Dan kerahkan seluruh unit Untuk mencari pelaku Kita harus menangkap dia secepatnya Dan memperjarakannya Guys makasih ya Udah mau bantuin Raffi Buat cari gue Gue pergi ke rumah sakit dulu ya Lo berdua pasti dari pagi belum pulang kan Besok juga hari Senin Harus sekolah Makasih ya Udah mau bantuin gue Maaf Kalau gue selalu nge-repotin lo berdua Kau itu sahabat sehidup semati kami Ola Gak apa-apa Kami besok izin aja sekolah Kami mau nemenin kau Ola Gak mungkin kami biarkan kau sendirian lagi Iya Lo gak nge-repotin kita kok Gue takut Kalau lo dibiarin sendirian Kejadian yang sama akan terulang Gue gak mau Kehilangan lo lagi Ola Gue khawatir banget Gue takut banget Lo kenapa-napa Gue Gue beruntung banget Punya sahabat kayak kalian Tetap sama-sama terus ya Kita bertiga Iya pasti Yaudah lah Yaudah lah yuk Kita ke rumah sakit aja sekarang The feeling that I'm losing her forever And I'm losing her forever And I'm losing her forever Yang ada infeksi Untuk minta diobatin ya Habis itu kita pergi sholat Suster ini kawanku Baru mau dia diobatin lukanya Setelah kami buju Obatin dulu ya Suster ya Baiklah mari ikut saya ke sini Nah pengobatannya sudah selesai ya Lukanya sudah saya bersihkan Dan sudah saya perban Perbannya bisa dibuka 3 hari lagi Ya saat lukanya sudah mengering Baik sus Terima kasih banyak ya suster Permisi boleh saya bicara empat mata Dengan olahnya dulu Eh iya om Boleh om Boleh 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 Iya silahkan om Eh gak akan kena marah kan si olah itu Sama om itu Iya gue juga takut olah disalahin Semoga enggak lah ya Kayaknya omnya baik deh Iya kan pak Kayaknya baik sih Takut kali ya kue Sumpah akhir-akhir ini kejadiannya ngiri kalian Anjir Dramatis sekali weh Hidup olah ini kutengok Dari Sherlyn lah Raffi lah Dia lah Iya bener banget lagi Dari kecil udah kayak rollercoaster aja hidupnya Baiklah Sebenernya saya sudah denger banyak tentang kamu dari Raffi Meskipun ini pertemuan pertama kita Tapi saya sudah cukup mengenal kamu Maafin saya om Gara-gara saya Tidak ini bukan salah kamu Jangan menyalahkan diri kamu sendiri Raffi memang seorang anak yang berjiwa pejuang Apa yang ia sayangi Akan ia perjuangkan mati-matian Dan akan ia lindungi Walau harus mengorbankan nyawanya sendiri Soal ini saya belum memberitahu Bundanya Raffi tentang ini Kamu juga saya minta tolong ya Jangan diberitahu dahulu Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Istirahatlah Kamu harus cepat pulih Agar bisa mengurus Raffi nanti Iya, iya, iya om Suster, ada apa sus? Kenapa lari-lari kencang? Anak saya nggak kenapa-napakan sus ya Pak, anu Anak, 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 anak bapak Ah Terima kasih.